Saudara puluhan mobil dari berbagai komunitas yang ada di Aceh, berkumpul di lapangan Belang Padang, Banda Aceh. Kegiatan ini merupakan ajang silaturrahmi dan unjuk kebolehan modifikasi mobil antar komunitas, tak mau kalah dengan mobil kuran tahun tinggi, mobil Morris atau lebih dikenal dengan mobil Mr. Bean, keluaran tahun 65 juga ikut unjuk kebolehan ini. Fajar Rizky Putra, salah satu pemilik mobil keluaran Inggris yang merupakan mobil dengan produksi terbatas. Di Aceh hanya terdapat satu unit mobil tersebut, sementara di Indonesia hanya terdapat 12 unit mobil. Tak heran banyak orang yang ingin membeli mobil tersebut. Mobil ini pernah ditawar hingga 1,3 miliar rupiah, namun Fajar tidak menjualnya. Untuk perawatan, menurut Fajar cukup rumit, karena untuk aksesoris dan spare part-nya tidak ada di Indonesia, namun harus memesan langsung ke Inggris. Mobil ini pun masih dipertahankan bentuk aslinya dan tidak dimodifikasi full body, hanya sedikit ditambah untuk aksesoris. Di mobil Morris ini atau yang sering bahasa pasarannya mobil Mr. Bean, kita masih mempertahankan ke originalnya. Karena kalau kita modifikasi, untuk merubahnya gampang, untuk kita kembalikan ke semulanya susah, karena part-partnya sudah banyak tidak diproduksi lagi untuk mobil tahun 1966 seperti Morris ini. Selain Jimmy keluaran tahun 1965 ini, terdapat beberapa unit mobil lainnya yang dipamerkan, seperti mobil gas Soviet keluaran tahun 1944, Mercedes-Benz, serta Toyota ke-20 yang juga tergabung dalam satu komunitas dengan Fajar, yaitu komunitas receh. Selain mobil klasik, juga terdapat banyak mobil keluaran baru yang telah dimodifikasi dan ikut unjuk kebolehannya. Seperti Harisma, salah satu peserta perempuan dari komunitas blacklist ini unjuk kebolehan dengan mobil jazz keluaran tahun 2006 miliknya. Buat konsep Hello Kitty, kalau Hello Kitty itu kan harus kecewean ya, yaudah saya buat kreasi sedikit demi sedikit, mulai dari jognya kan awalnya, terus interiornya pelan-pelan langsung ke bodi. Budgetnya kurang lebih global ya, global 150. Dengan konsep salah satu figur anime Hello Kitty, Harisma memodifikasi seluruh bodi mobilnya dengan tokoh anime tersebut dan identik dengan warna merah muda. Kecintaan harisma terhadap tokoh kartun tersebut sejak kecil merupakan alasan utama untuk merubah semua interior mobilnya. Ajax laturahmi antar komunitas mobil ini akan berlangsung hingga minggu esok.